Ketiga bidang tanah tersebut dikuasai oleh organisasi masyarakat yaitu Pemuda Pancasila dan FBR tanpa hak dan melanggar hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mungkin itu juga ada hubungan informal dengan satu pejabat atau satu orang, satu dinas, bahwa ada orang masyarakat yang bisa menduduki asik yang cukup, ada nilai cukup tinggi. Ini gedung bukan sembarangan itu kan, adalah menjerminkan juga relasi Pemuda Pancasila dengan negara itu sendiri saya kira. Jadi kesannya ada beberapa hal yang terjadi setelah kejadian tawaran antara FBR dan PP, kejadian demonstrasi PP, dan kemudian baru-baru ini ada komentar dari Pak Presiden, Pak Jokowi, yang bisa disebut agak ngindir ke polisi yang dianggap terlalu dekat dengan Ormas. Mungkin dalam konteks itu, yang terjadi baru ini harus dilihat bahwa mungkin ini peringatan, bisa dianggap macam peringatan dari pemerintah, dari negara ke Ormas tersebut. Kalau mereka mau bikin keributan, keresehan, ya pengertian informal yang mungkin sudah dijalankan cukup lama, akan diselesaikan. Jadi akan menarik dilihat apakah ini cuma peringatan, sanksi secara informal untuk hal tertentu, atau apakah ini akan menjadi kebijakan baru atau pendekatan baru oleh aparat negara terhadap keberatan Ormas. Terima kasih telah menonton!